Informasi selanjutnya pemirsa, aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta. Aksi bertajuk 10 tahun mengadili kepemimpinan Jokowi ini, diadakan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap telah melanggar konstitusi. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekretik Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi para mahasiswa ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi Dodo yang dianggap telah melanggar konstitusi. Mahasiswa juga menilai banyak kebijakan Presiden Jokowi yang cacat sehingga merugikan masyarakat serta dianggap gagal. Mereka merangkum segala tuntutan atas pemerintahan Presiden Jokowi dalam rakernas yang mereka selanggarakan sebelumnya yang dirangkum menjadi 12 poin. Dengan atribut demonstrasi yang dibawa, para mahasiswa terus menyuarakan orasi dan kekecewaannya. Pihak polisian menutup Jalan Medan Merdeka Parat sehingga para mahasiswa tidak bisa mendekat ke kawasan istana. Seribu lebih personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini. Tujuan kita aksi ini adalah bagaimana tajuk besar kita untuk mengadili di akhir keperiodean Jokowi Presiden. Karena di akhir keperiodeannya kepemimpinan ini meninggalkan jejak-jejak hitam yang begitu banyak. Poin kita angkat di sana adalah mendesak bagaimana kepemimpinan Jokowi ini agar tidak cewek-cewek di Pilkada 2024 ini. Karena kita melihat Pilpres kemarin bagaimana sikap Presiden Jokowi ini cewek-cewek untuk pemenangan Pilpres. Kemudian selanjutnya kita meminta agar dipercepat sahnya RU Perampasan Asyad dan RU Tanah Adat. Begitu sampai 12 mas. Bagi pengendara dari arah Jalan MH Tamrin dan Jalan Budi Kemuliaan, tidak diperbolehkan menuju Jalan Medan Merdeka Barat sehingga dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdul Roshid, Ade Supriyatna melaporkan. Setelah lama tak terdengar, Bem muncul lagi ya akhirnya dan di masa akhir jabatan Presiden Jokowi Dodo. Dan langsung mengkritisi Jokowi Dodo. Nah apakah demo ini juga akan diikuti oleh mahasiswa di luar Jakarta? Kita lihat aja nanti ya. Apakah ini akan berlanjut? Apakah ini akan dipercayaan menuju Jokowi Dodo.